Hi everyone, welcome back to me, Miss Ruth. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, perlu kamu ketahui, jika kita ingin membaca puisi, ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tempo, cepat lambatnya kita dalam membaca puisi. Kedua adalah irama, bagaimana bunyi kita dalam membaca puisi. Dan ketiga adalah mimi wajah kita, atau ekspresi wajah kita pada saat membaca puisi. Untuk lebih jelasnya lagi, Miss akan memperagakan membaca puisi yang berjudul Pahlawanku, karya Nazriel Aziel, halaman 63 di buku paket kamu. Pahlawan, karya Nazriel Aziel. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawan. Kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga, hanya untuk sebuah kata, merdeka. Kini, peringatan hari tentangmu cuma sekedar mengisi saja. Tuhan, untuk menghormatimu hanya setahun sekali, tak sebanding dengan darah juangmu. Kata merdeka, hanya segelintir yang menikmati hasilmu. Semua masih egoistika. Tuhan, hadirkan pahlawan baru untuk negeri ini. Biarlah rakyat jelata mengerti makna merdeka.